Halo Earth, welcome back with me Nggak cocok, gue jadi si gendut aja Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, gue sekarang lagi sama Mas Diki dari Earth Auto Concept Halo, halo, halo Halo mas Eh, baju kita kembar ya? Iya, sama nih Beno Mano Gue baru datang langsung dikasih baju, Boy Dino Ngetes? Oke Boy, seperti yang kalian lihat, kalian bisa lihat senyum gue pasti gede banget Kenapa? Gue udah kangen banget nih sama si Harvi nih Gue belum tau sih namanya siapa, cuma ngarfiain dulu deh sementara Bikin polling lagi aja kali ya Sementara Harvi masih Namanya belum gue kasih fix, Boy Kalian boleh bantu kasih nama Ini kita udah ditinggal di Cirebon ini udah sekitar 2 minggu ya Belum mingguan lah Eh, belum nyampe lah 2 minggu, 10 hari lah ya 10 harian lah 10 harian Dan kebetulan kemarin AirSusnya udah dipasang Nah, sekarang gue pengen nyobain AirSusnya berfungsi dengan baik atau tidak Nah, AirSusnya pake apa sih? Ini pake AirLux sebenarnya, AirLux 2 point manajemen ya Manajemen digital ya Kan gue yang pesen ya? Kok yang tau sih? Kan gue yang pasang Oh iya bener, dia yang pasang Oke, kita cek aja langsung, Boy Nah Wah, gila gue kangen banget nih sama si Harvi Jadi, emang Boy Barang atau orang Kalau udah pergi Baru Baru Bener ya mas Iya kan? Orang Baru Maksudnya itu baru Terasa hilang Ini keinjak Keinjak Ini digeser Lagi aja Tapi bener Boy Ini Si Harvi ini Ada kali sekitar sebulan di garasi gue Itu jarang banget gue pake Oh malah gak dipake dirumah Enggak Pake obri terus Pake obri terus Paling kayak cuma sesekali ya Berapa kali kita pake ini ya Empat lima kali ya Apa? Kalau obri lagi di bengkel doang Kalau obri lagi di bengkel doang Baru gue pake Oke Terus pas kemarin kita habis nganterin Kalau kalian belum nonton, kalian nonton Linknya ada di atas Itu gue langsung sedih Boy Kepikiran terus Gue di rumah, di garasi gue ngayatin Biasanya ada HRV disana Kok gak ada Gitu kan Emang ini Makanya Boy Jangan sia-siakan Yang ada sama kalian sekarang Karena kalo udah Pergi Udah hilang Baru kalian tau rasa Itu kayak dicurhat sih Ini dicurhat matang apa mobil Mobil mas Mobil mas Mobil Nah ini dia Ini alatnya ya Iya ini tombolnya nih Wish Ini Boy tombolnya nih Ya Oke Am sekarang Lu lihat Munduran Mas mau turunin Nah Pake remote kali ya Remote apa Oh ada remote nya Boy Jadi ini buat tinggi Ini buat paling turun nih Ada remote nya Boy Jadi dia bisa pake Ini Jadi itu tombol yang buat di mobilnya Yang buat di mobilnya langsung Ini buat dari luar Jadi kalo misalnya kayak lagi nongkrong gitu kan Parkir Yang paling turun ya Kita langsung turun Langsung nih Kalian lihat ya Sekali pencet doang Boy Belakang Depan Tuh Lancer Lancer Ini keren Thank you Thank you Thank you Mas Rendra Airnox nya luar biasa Gokil Hah Yaelah masih tinggian gua tuh Lihat Eh harap ini udah berasa apa ya Udah Nggak sih Kayak obri loh Obri ya Obri Obri sih mana segini nggak Pendekan aja Pendekan dikit Masih pendekan dikit Nah itu dia makanya Boy Ini kayaknya masih Kurang pendek ya Ini kalo cewek nih Pake rok Itu masih segini gitu loh Masih kurang nih Masih kurang seksi gitu loh Kita potong aja gimana Apanya yang dipotong? Pendernya Ini kan nebel di fender bro Gimana gimana Oh ini masih nebelnya sini nih sebenernya Ini dia ketahan di sini Oh jadi ditahan di sini Kalo kita potong segini Kembali gua udah garisin nih Kalo kita potong segini adalah Turun sejari dua jari lagi Sejari dua jari lagi Sejari dua jari lagi Wow Wih sejari itu sangat bermakna Boy Karena dengan satu jari Sudah satu jari Kita bisa Memberikan pertanyaan Iya Kalo dikelaskan gitu Ayo siapa yang mau nanya? Saya Bisa dipotong? Bisa Tapi aman gak? Ya udah sih Tenang aja gua biasa Montong Udah biasa? Udah sering Udah biasa motong ya? Motong Udah sering lah Udah sering Salap Mobil Salap Mobil Ya udah Ini kalo mau naikin Berarti tinggal pencet atasnya doang Am dari situ lagi Ayo Kita main magic Maklum ya Gua kan orangnya Anaknya kan racing Jadi belum pernah yang namanya pakai Airsus Airsus Yoi Ini pengalaman pertama Ini coba kita naikin Wait 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 Oh naiknya ini ya? Depan, belakang, depan, belakang Depan, belakang Jadi dia kayak ada high sensornya gitu Sebenernya Tapi emang gak ada high sensor ya Gak ada yang high sensor beneran ya Cuman dia jadi ngejagain Supaya si mobil tuh gak sampai naiknya Terlalu gini Gak nunggi Jadi kalo MBM perlu Ceper gitu Kalo dia nungging duluan Depannya bisa Jatuh Iya jatuh Ah Lepas deh Lepas deh Hahaha Kamu kangen sama aku ya Iya Pengen dibawa pulang Sabar ya Sabar sabar Masih ada seminggu lagi Seminggu lagi kamu di Cirebon Biar jadi orang Cirebon Cek Pulang pulang ngedok deh Hahaha Pulang pulang ngedok Ya udah mas Kalo emang bisa dipotong Oke lah Masuk potong nih ya Ya udah Siap Ya kalo apa sih Gua udah siapin sebenernya dari tadi Assalamualaikum eh Gua siapin Waduh Ini dia nih Tukang cegal Eh tukang cegal Waduh Siapa namanya? Pranoto Alias Mr. Limbat Gimana sih Pranoto jadi Mr. Limbat? Ih Gimana sih Pranoto jadi Mr. Limbat? Eh Eh bener ya Eh Sok atuh mangga Gaskin Siagradak Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tuh Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? inilah yang bisa membuat si harfi ini naik turun naik turun naik turun awas mentok iya lu kan tinggi kalo gua kalo gua pas kalo lu kelebihan makanya hidup itu harus pas pas aja mas pas lagi mau ada iya pokoknya pas sini kayak tinggi gua pas nih iya coba kalo gua tinggi lu mentok gitu ini apa mas ini manajemen sama si kompresornya manajemen sama kompresor sama jarur-jarur disini ini selenoid nih selenoidnya sama manajemennya nyatu disini ini yang ngatur naik turunnya sama yang tadi dia turunnya pelan-pelan atau mau kenceng atau segala tuh bisa diatur disini lalu remote di depan lalu remote yang di depan terus ini jalurnya ini ada yang buat ke depan sama ke belakang terus ini pembuangannya jadi ini langsung turun ke bawah pembuangan angin jadi pas lagi anginnya dibuang pas dia turun pembuangnya dibawah sini oh gitu ke ban serep dong ke ban serep sekarang sih oke sekarang sekarang masih sementara dan sementaun sementaun gitu sementara yang gak jadi sementara yang gak jadi terus ini enaknya udah hardline ya hardline gimana mas mas kalau hardline tuh jadi ini sepipa-pipa ini namanya hardline kalau di airsus biasa tuh dia dapet selangnya kayak gini kalau selang biasa kalau airsus biasa kalau ini berarti airsusnya udah hardline bukan airsus yang biasa ini udah bukan yang biasa lagi nih terus kayak ini juga kompresor kalau aslinya tuh selangnya berbentuk selang ya kalau ini diganti pipa jadi digugangnya hardline sih jadi lebih kuat dong berarti lebih kuat panas ya panas kompresor bro panas dong sorry sorry udah panas baru bilang untung kampungnya di coba di Jakarta gua cepet tangannya terus apa lagi boy tabung kan tabung ini dapet yang seamless ini kalau seamless tuh dia gak ada sambungan disini jadi bener-bener full tabung ya full tabung bukan bikinan ya bukan ada bikinan nah menurut lu nih sebagai builder ya ini bagus ya kok menurut gua bagus sih bagus ya apalagi ini maksudnya salah satu produk indo yang dibilangnya new comer lah ya baru beberapa tahun ya cuman bisa dibilang sih ini udah tarafnya si manajemennya segala macemnya udah kayak airs-airs kelas atas lah udah gak keliatan kasus mahal lah ini berarti satu tahapan baru dimana modifikasi otomotif di Indonesia udah naik level boy bener walaupun brand lokal tapi dia pengerjaannya udah dengan standar dunia ya kayak gua nilainya dari nepel ya ini kan namanya nepel nih iya iya nepelnya tuh dikasihnya gak yang kuningan biasa sih bukan yang abal-abal ya yang abal-abal udah bagus banget dan kemaren masang langsung gak ada bocor langsung fix semua ini mas Rendra yang masang nih dia langsung menyatakan ketika dipasang gak ada bocor ewan keren banget berarti air looks ini udah keren banget terus ya apalagi kalo emang dikirimnya udah box kayak gini ya masangnya enak banget kemarin masang sebenernya itu kan cuma sehari sih masangnya mungkin ada setting-setting aja kemarin gua pendekin dikit si Sobaker depannya gua lupa dikit si kupingnya itu yang lebih lama nakal memang soalnya kalo gak ya gak tepel ya soalnya mas dikitnya sekecil pendek-pendek bro pendek-pendek mobilnya 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 ini ngomongin apa sih aduh mana si gendut nih dateng si gendut oke kalo begitu dengan ini Harfi sudah selesai instalasi airsusnya cuman memang penempatan ya mas penempatan nanti selangnya gua masih panjangin yes tapi kan katanya mau dibawa ban serep ya betul nanti kan mau pasang audio tempatnya mau dipindahin karena kita kan juga mau install audio segala macem nanti airsusnya airsusnya nanti akan ada di bawah di ban serep ya yes ban serepnya yang kita take out boy wah lu berani banget bang ban serepnya di take out ya nah kaya serp di mana mana ini dia itu jatah gua terus diambil sama dia waduh udah tau nih lu macan nih udah kebaca nih ini jago nih pokoknya gua ga perlu ragu lagi deh kalo kalian mau modif mobil jerebon dan sekitarnya ini customer dia nih pelatnya banyak nih ada yang dari B ada yang dari D ada yang dari F itu ada yang dari BG ini gimana sih Palembang Palem Palembang pokoknya dari luar kota pun dikirim disini semua ga usah ragu lagi boy nih sudah terbukti dia jago baca pikiran orang jadi kalian mau apa tinggal konsultasi aja ada instagramnya airtoso concept dan yang pasti airsusnya kalian juga harus pesen boy ya kan produk lokal nih ada instagramnya juga nih air looks suspension kalo ga salah ini ada instagramnya harganya juga terjangkau boy ini tuh estimasinya kemarin sekitar 20 jutaan tapi menurut lu dengan harga segitu ini udah oke banget ya udah oke banget soalnya gini ini harga 20 juta mungkin kalo ngeliat dari look manajemennya sama si apa ya naik turunnya itu udah kaya manajemen-manajemen kelas sampingnya gue takut lo kepentok si si boy etus kalian penasaran kan pempernya ga boleh body gitu ya ga boleh nanti kabar gimana dengan harga 20 jutaan 20 juta sih menurut gue worth it banget ya worth it karena sekarang hitungannya kalo ngeliat si manajemennya buat kalian beli-beli mungkin yang merk-merk US ya ga usah disebut merk kali ya itu udah angkanya di 88 bener-bener banget udah dia 50 ke atas 50 ke atas makanya kenapa gue bilang worth it itu karena material yang dipake itu bukan material murahan kayak napplenya gitu iseng kan karena ini pertama kali gue buka nih manajemennya bagus sih si PCBnya apa segalanya udah bagus banget memang dibikinnya bukan sekedar udah profesional bukan sekedar jadi ya iya bukan kayak ah yaudahlah ketutup ini gitu gue buka rapi sih rapi banget oke boy itu dia boy cerita harfi dengan pemasangan airsus dari air look suspension sekali lagi terimakasih banyak buat air look supportnya buat harfi semoga semakin cpr semakin seksi hahaha next body kit masih ada waktu satu minggu lagi satu minggu lagi satu minggu lagi gue akan balik lagi ke cerbon what's up liat hasil jadi ya gue pulang dong kalo bisa lah gue pulang gue udah kangen loh bener loh gue udah kangen emang boy sekali lagi gue kasih tau ya kalian tuh kalo misalnya barang atau apapun yang udah kalian miliki jangan kalian sia-siakan boy karena kalo kalian sia-siakan nanti ketika udah pergi baru kalian nyari gue di race untuk diri jangan lupa inget perak inget HSR selamat menikmati selamat menikmati